Intro Hai Shippers, Blackberry kembali meluncurkan produk terbarunya Blackberry Zepri Jakarta Edition. Ingin tahu seperti apa peluncurannya? Simak video liputannya berikut ini. Blackberry kembali mengebrak pasar tanah air dengan meluncurkan smartphone terbarunya Blackberry Zepri Jakarta Edition. Digelar hari Selasa 13 Mei 2014 di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Acara peluncuran tersebut dihadiri langsung oleh John Chen, eksekutif chairman dan CEO Blackberry. Di sela-sela peluncurannya, John Chen menegaskan Blackberry telah mengubah cara jutaan orang di dunia untuk tetap terhubung. Mulai dari ide awal hingga akhirnya tersedia di pasar Blackberry Zepri Jakarta Edition dirancang khusus dengan inspirasi yang berasal dari pelanggan Blackberry di Indonesia. Ya, jadi hari ini kita meluncurkan Blackberry Zepri Jakarta Edition atau kita sebut juga sangat singkat dengan nickname Blackberry Jakarta. Nah, kenapa namanya Blackberry Jakarta? Karena ini adalah Blackberry yang dibuild for Indonesia dan juga terinspired oleh Indonesian culture dan Indonesian people. Produk ini pun pertama kali diluncurkan globally di Indonesia dan saat ini kita fokus penjualannya di Indonesia. Sebelum kita nanti melihat apakah ada opportunity ke negara-negara lain misalnya yang secara culture sama untuk kemudian kita memasukkan Blackberry Zepri ini. Tapi saat ini fokus kita masih di Indonesia. Apa aja fitur-fitur unggulannya? Nah, jadi sebenarnya kita fokusnya di sini adalah kepada kalau teman-teman ingat mungkin saya pernah cerita beberapa kali kan masalah Blackberry 10, Blackberry 10.1, 10.2 sampai 10.2.1. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita bring 10.2.1 experience ya karena dia latas Blackberry OS ke affordable level. Jadi level yang lebih affordable. Jadi di situ kayak seperti fitur-fitur priority hub, base browser, kamera dengan HDR, terus kemudian experience-experience seperti multitasking, ya kan, semudian BBM yang kita localize juga. Itu semua kita bring down ke price yang lebih affordable. Nggak hanya itu juga banyak lokal-lokal konten yang kita udah kembangkan banyak sekali BBM channel, local apps, ya kan, sampai local sticker gitu kan. Jadi kembali lagi it's about Indonesia. Jadi emang fokusnya adalah di Indonesia. Makanya kita kembangkan produk ini, kita namakan Jakarta dan kita launching pertama kali di dunia adalah di Jakarta, di Indonesia. Jadi bagi cheepers yang belum melakukan pre-order, bisa langsung ke event kita, 16, 17, 18, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kita akan punya Consumer Loss Event di Jakarta, dan setelah itu juga kita akan punya Consumer Loss Event juga di beberapa kota-kota lainnya. Harganya adalah Rp 2.199.000. Nah cheepers, penasaran dengan fitur-fitur yang ada di dalam BlackBerry Z3 Jakarta Edition? Cimak video review-nya hanya di CIP TV. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!